Halo guys, I'm Mimina, main UC di channel ini Usah sombong woleh, gue autornya disini Hari ini kita belajar anatomi tubuh ya guys Silahkan menyimak dengan baik Sebagai sensei yang baik, maka saya akan mengajarkan kalian anatomi tubuh yang mudah dengan konsep yang mudah Kita itu harus belajar dari matematika guys Oke, jadi kalian siapin aja dulu kanvasnya Bikin bagian terpotong-potong begini Dengan filter seperti ini Oke, kenapa harus potong kayak gini? Karena ini BTW ini aku dapat dari Ibis Man ya Hari ini kita bikin yang dipanah ini Ini itu remaja Sip, balik ke kanvasnya yang tadi Oke, kita tandain dulu tempat angkanya Diletakkan Oke, kita bersihin lagi biar gak bingung Setelah itu Kita lihat lagi disini ada Angka kelima Untuk kepala Maka kita akan bikin kepala di baris yang kelima Ups, kebesaran Kita kecilin ya guys Harap sesuaikan gambar kalian dengan panduannya ya guys Supaya simetris Entah mengapa para manusia itu tidak mau mengikuti panduan Saya pun tidak tahu alasannya karena kita beda demensi Selanjutnya kalian kerjakan aja kayak yang aku kerjakan Ya, maksudnya kasih garis tengah Dari dagu sampai ke bawah Anatomi itu gambarnya gak kayak gini ya guys Tapi seperti ini Canda Aku yakin lah ya Kalau kalian itu semuanya bisa gambar leher kayak gini ya Setelah itu Kita lihat lagi Bawasannya di garis yang keempat itu Ada sampai dada Ingat ya Kalau garis yang tengah itu Yang lurus dari atas sampai ke bawah itu Itu garis panduan Maka beginilah cara untuk menggambar bahu Kalian cukup membuat segitiga terbalik Gak terbalik sih Maksudnya Tarik dari titik Dagu Lalu perbaikilah bagian-bagian yang tidak indah di mata kalian Maka mari kita lanjutkan ke bagian dada Buatlah trapezium yang menghadap ke bawah Pakaikan dia kemben seperti orang zaman dahulu Hari ini gambar kita orangnya gak ada gender ya Setelah kalian memakaikan kemben buat dia Maka kita lihat lagi bagian tubuh dia yang lain yang terpotong-potong Maka diketahui baris yang ketiga itu Ada Bingung sampai paha Maka beginilah cara menggambar Bingung yang baik dan benar Buatlah trapezium yang tingginya itu pendek Ya pendek Setelah itu diikuti membuat segitiga Yang titik tengahnya itu Garis yang dari atas sampai ke bawah tadi Maka beginilah cara membuat paha yang baik dan benar Yang tidak kegemukan dan tidak kekurangan gizi Pastikan untuk menggambar garis yang ada di pahanya ini Itu memiliki dua kegunaan Yaitu untuk menaruh di mana pahanya kita harus gemukin Dan pembatas untuk tangan Kalau lutut aku yakin kalian bisa gambar semuanya ya Selanjutnya untuk kaki bagian betis Itu pastikan dia itu agak bengkok gitu Tapi yang tulang bagian dalamnya itu Yang dinamakan tulang kering alias tibia itu Tidak boleh bengkok ya guys Dan sebelahnya sama aja Tidak boleh bengkok untuk tibia Terus bagi kalian yang perlu aja lah ya Kasih garis ini Sebagai penanda Di mana kalian itu harus gemukin Alias bengkokin Itu betisnya di mana gitu Maka kita sudah dekat dengan akhir Bukan akhirat ya Ini Untuk gambar kaki Kalian bikin kayak kaki kuda Yang di mana Ini menunjukkan pergelangan kaki Para manusia-manusia Dan selanjutnya kita gambar kaki Kita cukup menggunakan trapezium Yang seperti ini Untuk menggambar kaki Ups Apakah tangannya buntu Tidak Gelap Enggak ya Gue cuma gak mau ngerjainnya langsung gitu Nah Nah ini kegunaan untuk garis yang tadi di pahanya ini Pembatas pergelangan tangan Yo gambar Tangan bagian sininya Biasa aja sih Cuman Untuk kesimetrisan Kalian besarin dikit ya Kotak Di bagian Siku Oke Pastikan disini Membentuk sebuah trapezium ya guys Selanjutnya kita gambar jari Yeay Nah Step terakhir Barulah kita gambar muka Selesai deh Gampang kan Ya tinggal di line art Nah letakin telinga Boom Jadi deh Nah sedikit tips lagi Disini kan ada garis tengah ya Disitulah kalian Meletakkan tulang selangka kalian Dan iya Jadi bagian kalian Ingat ya ini tentang kesimetrisan Dan bagaimana cara kalian menggambarnya Bukan tentang keindahan Oke Berikut adalah beberapa tips Yang mungkin berguna buat kalian Satu Mulailah menggambar dari kertas Mengapa? Karena Dengan menggunakan kertas Kalian itu dapat lebih leluasa Menggambar dimanapun Kapanpun Dan Dengan siapapun Dan yang terpenting Tanpa dimarahi oleh emak Dan rupanya Ini bisa nentuin art style kalian loh Alasannya karena kalian sering ngelakuinnya Yang kedua Gambarlah dengan cara yang menulur kalian paling mudah Mengapa? Karena Sekarang itu sudah banyak yang kasih tutor gambar ini dan itu Dan posenya dan ini dan itu Dan berbagai macamnya lagi Jadi Kalian bisa pilih dari situ Dari semuanya yang paling mudah Saya termasuk ya Tapi Pastikan juga Kalian itu semakin hari Memperdalam Pose tersebut Atau Gaya tersebut Atau Cara menggambar yang tersebut Supaya gambar kalian semakin hari Dapat semakin baik dan semakin bagus Yang ketiga Usahakan gambar langsung full body Supaya kalian Itu gak cuma bisa Half body doang gitu loh Atau cuma bisa kepala Supaya Lain kali kalau disuruh gambar Sama guru untuk full body Itu kalian udah lancar Yang keempat Jangan pentingkan keindahan dulu ya Ini khusus pemula Sepu Minggir dulu ya Karena Jika kalian mementingkan keindahan dulu Maka kalian akan sibuk-sibuk-sibuk Untuk memperbaiki kesalahan yang menurut kalian Tidak enak di mata kalian Sehingga Memakan waktu kalian begitu banyak Sehingga kalian tidak improve-improve Sama sekali Begitu menengkutkan Yang kelima Senangilah Hal yang kalian lakukan Maksudnya Gambar yang Kalian bikin Kalian itu harus senangin Misalnya Mood kalian lagi Gak baik Tapi kalian Tetap Maksain itu Untuk gambar itu Hati-hati loh ya Nanti kalian bisa depresot Aku rasa udah Gini aja video kali ini Semoga tipsnya membantu ya Para manusia Dan Jangan lupa Untuk selalu mengikuti panduan Panduan ke hatiku Sampai jumpa di video selanjutnya